Saya sangat mengharapkan tetap bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan pihak baik dan para friend yang selama ini selalu mencoba radio sehat. Radio itu boleh dibilang media yang sangat fleksibel. We are not just to be heard, tapi juga to be seen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua ini sudah akan beroperasi Tolci Sungdau yang menghubungkan Cilenyi Bandung, Sumedang hingga Dauan dan nantinya akan terintegrasi dengan Tolci Pali menuju Cirebon. Dan dengan banyaknya akses ini akan menjadikan kebuatan Cirebon sebagai potensi bisnis masa depan. Sementara kota Cirebon dengan luas 37 km persegi ini juga memiliki potensi industri dan bisnis yang menjanjikan. Dengan banyaknya mall, bisnis perhotelan dan juga wisata serta hiburan menjadikan kota Cirebon sebagai pusat metropolitan untuk daerah-daerah sekitarnya. Seperti Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Bahkan Brebes dan juga Tegal, Jawa Tengah. Berbagai macam tempat wisata ada di kota Cirebon. Mulai dari Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, serta Keraton Keprabonan. Juga ada Alun-Alun Kejaksan, Gua Sunyaragi, dan pastinya wisata kuliner. Yang menghadirkan berbagai macam kuliner khas Cirebon seperti nasi jamblang, empal gentong, nasi lengko, mie koclok, dan lain-lain. Ya, ya, kangen ya. Terakhir ke Cirebon kapan, Mbak Adi? Cepat. Dan biasanya kalau ke Semarang ya ngelewatin-ngelewatin aja ke Prepapir ya. Dari depok, Cirebon. Jadi kesimpulannya, kalau saya katakan Cirebon ini memang besar kemajuan. Kalau ke Gio Barat, di luar Banyu Bayan, memang Cirebon yang paling umum. Kebanyakan Sukabumi, Cianjur, Tasik, Garut, Cirebon, Remayu. Ini Cirebon yang paling kembang. Karena kebetulan saya juga kan mobile, Mbak. Saya juga kan ada kerjaan baru. Mas Budi juga. Saya juga tahu. Nah, selebihnya, Kalau saya katakan, Mas Budi, Pak Adi, Bisa salah, bisa, bisa, enggak ya. Masih hanya berapa. Saya. Wah, Cirebon itu punya lima keunggulan. Punya kelebihan. Pertama, Kelebihan Cirebon itu, Persaingan kompetisinya, Itu belum seketat. Terus. Yang kedua, Kelebihan Cirebonnya adalah, Biaya, Kementerian seri-harinya masih kurang. Ketiga, Kementerian juga, Katakan masih, Keempat, Warganya, Tamah-tamah, Dan kelima, Bulan Cirebon. Itu keunggulan dari Cirebon. Memang kelemahan, Kelemahan sih, Tapi kekurangan lah. Itu satu. Kenapa Cirebon, Agak sulit bersaing, Terutama Kota Bandung. Karena yaitu. Cirebon itu punya satu kekurangannya, Yaitu, Ini tetap geografisnya, Panas banget. Sehingga, Orang-orang yang berwisata, Berwisata, Berwisata kuliner, Ini menyambungkan. Kuliner dan, Berwisata yang Cirebon itu, Banyak. Dan, Enak-enak. Bagus-bagus juga. Kondisinya, Karena mungkin, Atasnya, Minta ampun, Bukannya, Haridang, Teringetan, Terus. Sehingga, Kanak-kanak, Kalau kuliner, Ibu suka, Gak pak, Lu apa-apa. Di semangat, Gwis. Belih. Itu yang saya, sudah mengatakan. Jadi, Dengan rusatanya, Berapa tempat, Kalau mungkin, Setelahannya, Enggak, Bagaimana, Enggak, Enggak lalu panas, Enggak lama, Enggak lalu panas sedikit, Enggak sedikit. Itu ya, Yang sangat bergadar. Faktor geografis juga pengaruh banget ya Bang ya Sangat Emang dibandingkan beberapa kota di Jawa Barat Cirebut lumayan yang suhunya agak hangat ya Oke pertanyaan terakhir dari saya nih Sekarang kan situasinya masih pandemi New normal ya Kurang lebih seperti itu Apa yang teman-teman shelter tetap bisa lakukan Sebagai salah satu channel media promosi Silahkan Yang pertama saya Activision itu selain O-air dan sosmed Activisionnya akan sudah berjalan Terutama Activisionnya di Vaksin sinasi Itu yang Semua Membutuhkan dan dibutuhkan Yang pertama itu Terus kedua Dengan Pandemi ini Yang pasti On-airnya sendiri Pengalaman yang Alpha dan Delta Yang pertama kami Yang benar Memangkat Di Tulangan layanan masyarakat Karena dinas-dinas terbaik itu Banyak konten Banyak konten Lebih ke On-airnya masih on-air dan Digital Jadi ya Kita Lebih memaksimalkan Di potensi program On-air dan Kita create Apa Kreativity di digital juga sih mas Lebih ke situ Jadi Karena memang kondisi mas Apalagi Sekarang di daerah Cirebon sendiri Masuk level 4 mas PPKM Jadi kita memaksimalkan Untuk di Program on-air dan Digital Kalau Activision lapangannya Kita Kita Kedipinannya Di Buah Di pasar sekaligus Di pasar sekaligus Di Pertama ya Kita Sudut Institusinya Kalau kita Office To Office Itu Banyak yang Wepa Jadi saya menawarkan Gemas Gudi Jurnalnya Mau menawarkan Apa namanya Seperti Memakan Oke Office To Office Mas Itu pernah Saya akan melakukan Yang sukses banget Ini kan Lunch Office To Office Lunch Office Profil Bagansian Buat ini ya Kita Kita pernah Lakukan itu Tentang Gemas Dan itu kan Tidak Masa banyak Karena Tidak Terima kasih Masa Situasional Oke Semoga Situasinya Semakin Membaik Nanti ya Jadi kita Tetap Bisa Produktif Ya Oke Dari Penjelasan Yang tadi Apa namanya Kang 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 Yang Dan Kang Eko Sampai Jadi apapun Situasinya Shelter Tetap menjadi Satu media Yang bisa Berkolaborasi Dengan Advertiser Apapun Gitu ya Dengan Pengembangan Kreativitas Baik On Air Maupun Kolaborasi Dengan Digital Begitu kira-kira Ya Absolutely Yes Mantap Baik Dari saya Cukup Mbak Ani Silahkan Dilahir Cukup Kayaknya ya Penjelasannya ya Udah Memberikan Gambaran Tentang Radio Shelter Di Cirebon Itu Seperti apa Buat Teman-teman Berat Ini karena Di Berat Cuma ada Mas Budi Mbak Ripka Dan saya Jadi Menurut saya Sudah cukup Mbak Ripka Ada yang mau ditanyain Mbak Ripka Oh Oh Ya Ini ada Titipan pesan Dari Mbak Ripka Katanya Tolong Dibantu Untuk Data-data KOL Atau Influencer Di Cirebon Yang bisa Digunakan Untuk Ini Apa Endorse Atau Iklan Nanti Tolong Bantu Dilengkapin Ya Pak Helmi Ya Pak Helmi Ya Mbak Ani Nanti Sebelum Kita Closing Kita Beri kesempatan Sama teman-teman Shelter Untuk Buat Closing Statement Juga Ajakan Para Entereser Dan seterusnya Silahkan Dari Kak Helmi Atau Dari Kang Bram Bum Eko Silahkan Closing Setan dari Saya Saya Sangat Mengharapkan Serta Terima kasih Bersama Di Applied Dan Selama ini Selalu Disituk Radio Shelter Percayalah Radio Shelter Sampai Sekarang Masih Acuan Jadi Acuan Jadi Acuan Sebagai Menjadi Radio Yang Memang Satu Favorit Karena Kedua Newsnya Yang Educatif Temoris Dan Variatif Ketiganya Suspectnya Radio Serta Sendiri Aktif Dan Aktif Banyak Ya Jadi Begini Teman-teman Saya ingin Akhirkan Bahwa Radio Itu Boleh dibilang Media yang Sangat Flexible We are Not just To be Hurt Tapi juga To be Seen Dan Kita bisa Ber Integrasi Dengan Digital Kita bisa Meng-create Apapun Bahwa Radio Ini Dalam Kondisi Apapun Termasuk Saat ini Masih Pandemi Kita Masih Bisa Akses Masih Dipercaya Juga Untuk Mem-present Produk Teman-teman Ke Publik Untuk Via On-air Maupun Digital Dan juga Activation Jadi Kita Masih Sangat Percaya Bahwa Radio Still Alive Itu Itu statement Dari Saya Mas Budi Mbak Ani Terima kasih Kang Helmi Kang Bram Mas Eko Yang Sud Dan Menceritakan Semua Tentang Selter FM Di Cirebon Bagi kami Informasinya Sudah cukup Lengkap Mudah-mudahan Nanti Ketika ada Klien yang Mau bertanya Soal Selter Atau Cirebon Secara Keseluruhan Kita Sudah ada Datanya Dan Informasinya Cuma Nanti Tolong Dibantu Untuk Data-data Yang Perlu Dilengkapin Lagi Saat ini Terima kasih Informasinya Terima kasih Waktunya Kita kembali Ke aktivitas Selanjutnya Tetap Sehat Tetap Semangat Jaga Kesehatannya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh